mencari kepastian di sini. Misalkan Apakah Anda seorang insinyur ataukah seorang dokter? Am di sini ataukah? Apakah Anda ini seorang insinyur ataukah seorang dokter? Maka jawab yang paling pasti sesuai dengan profesinya. Oh, Ana, saya dokter. Dan seterusnya. Itu sebagai contohnya. Berikutnya. Yang kedua adalah tentang hal. Tadi Hamzah yang ini adalah hal. Apa bedanya? Jadi kalau hal itu adalah seperti tadi Hamzah untuk yang fungsi yang pertama. Hamzah tadi fungsi pertama untuk apa? Dipakai untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya Naam dan La. Hal juga sama. Hal juga sama. Jadi untuk menentukan atau menyatakan sesuatu yang jawabannya Naam atau La. Contohnya, Hal Qorotel Kitab. Hal Qorotel Kitab. Apakah Anda sudah membaca buku? Naam atau La? Nah, yang kedua adalah hal ini bisa digabungkan atau disambung dengan fi'il mudore' fi'il mudore' lil mustaqbal. Ingat ya. Hal bisa disandingkan dengan kata kerja. Kata kerja mudore' tetapi maknanya adalah untuk istiqbal. Untuk yang akan datang. Contohnya ini. Hal tusafiru ghodan. Hal tusafiru ghodan. Kenapa? Karena ini meminta kepastian. Apakah benar? Hal tusafiru ghodan. Apakah Anda akan pergi, akan berpergian besok? Ghodan besok. Naam. Tetapi, kalau dengan kata kerja fi'il mudore' kata kerja sekarang, ini tidak bisa. Kalau misalkan ditambah dengan sekarang tidak bisa. misalkan hal tusafiru al'an. Tidak perlu ditanya lagi kalau sekarang. Hal tusafiru al'an. Apakah Anda pergi sekarang? Jadi tidak sesuai. Kenapa? Karena sekarang dia akan pergi. Maka kalau mau disandingkan dengan fi'il mudore' fi'il apa namanya continuous dan ya yang sekarang maka harus diimbui dengan keterangan besok. maksudnya adalah yang akan dikerjakan berarti besok. Atau lusa yang jelas adalah hal tusafiru ghodan. Hal tusafiru ghodan. Contohnya demikian. Nah, hal ini sering kalinya itu digandingkan dengan kata kerja ya Bapak-Ibu. Hal ini sering digandingkan dengan kata kerja. tetapi kita biasanya menggunakan hal ini untuk kata benda ya misalkan hal hadha kitabun gitu kan hal hadha kitabun tetapi yang sebenarnya sering dipakai untuk isim gitu ya itu adalah dengan hamzah. Jadi ahadha maktabun ahadha maktabun boleh gak pakai hal boleh saja tetapi secara apa namanya yang biasa dipakai sebenarnya adalah dengan hamzah. Jadi hamzah itu bisa juga dipakai dengan isim ataupun juga dengan kata kerja yang ini kan kata kerja di atas ya akrata ini kan kata kerja kemudian ahadha ini isim isim isyarah ahadha misalkan diganti ya isim isyarahnya dengan zalika adhalika kitabun adhalika apa maktabun adhalika masjidun gitu ya atau isim isyarah yang lainnya ahadhi ahadhi miknasatun ahadhi madrasatun gitu ya atau atilka bisa juga atilka sayyaratun gitu ya nah jadi untuk isim itu sering juga dipakai dengan hamzah untuk menanyakan ataupun untuk al-istifham sedangkan hal tadi adalah untuk disandingkan biasanya dan sering kalinya adalah dengan fi'il atau kata kata kerja tetapi bisa juga dengan isim nanti gitu ya tetapi seringnya sering kalinya dipakai adalah dengan kata kerja contohnya apa kita lihat disini ada contohnya kita ambil dari ayat Al-Quran ini contoh untuk yang hamzah ya bapak ibu a'antum a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un baik la'adhu ila hadih hamzah fi awwal al-ayah a'antum baik hamzah dengan antum ismu tamir antum kalian gitu ya a'antum apakah kalian dengan isim hamzah dengan isim coba kita lihat disayat ini ya ini memberikan makna apa tadi ikhtiar ikhtiar baina syai'ini a'antum tazra'unahu ada am disini kan ada am a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah am disini dihati kan ataukah sehingga ini sebagai apa ya maksudnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan apa penghidupan misalkan tanam-tanaman Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan untuk menghidupi tumbuh-tumbuhan dan seterusnya jadi Allah seakan ingin mengingatkan kepada hambanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli syai'in baik contoh yang kedua bapak ibu dalam firman Allah di surah az-zumar al-ayah at-tasi'ah qul hal yastawi alladzina ya'lamuna waladzina la ya'lamun innama yatadhakaru ulul albab unzuru ila hadihil jumlah hadihil kalimah hal yastawi hal harful istifaham yastawi fi'lun mudore jadi hal ya disandingkan dengan kata ker kata kerja hal yastawi baik contoh lagi surah al-nazi'at ayat 15 hal ataka hal ataka hadithu musa hal ya ditemukan juga dengan kata kata kerja ata ya ata ini kata kerja gitu kan hal ataka anda kata nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam hadithu musa kisah nabi musa alaihi wassalam baik ini sebagai contoh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana fungsi ya harful istifaham hamzah dan hal hamzah dan dan hal baik di grup kemarin ada yang menyampaikan kita apa ya untuk berlatih perkenalan ya bapak ibu dengan apa namanya uslub ya uslub at-ta'aruf kita coba berikan ya bapak ibu sekalian nah ini dia nah ini dia hadith safaha ya al-wadiha insyaAllah hadithi attariqah awil amaliyah at-ta'aruf at-ta'aruf endama turidu an ta'arif nafsaka ila ghairik fa Tستati An taqula Bi hadihi as-sigah Bi hadihi as-sura Abda'u Bita'rufi Ismahuli An u'arrifa lakum nafsi Ismahuli An u'arrifa lakum nafsi Ismi Ya, ada Al-Mithal Ismi Ihsan Fakhruddin Ana min Madinati Falimbang Ana min Madinati Falimbang Atau ana min Falimbang Askunu Fi koryati Kafayang Askunu Fi koryati Kafayang Umri Umri Wahid Wa thalathuna aaman Umri Wahid Wa thalathuna aaman Hiwayati Al-Riyabah Hiwayati Al-Riyabah Mihnaty Mudarris Mihnaty Mudarris Taib Hada Hada ta'aruf Mini Wa syukran Ya Taib Antum Alaikum Bil Muhawalah Lita'aruf Kula wahdi Minkum Fi hadih Majumu'ah Bi hadih Sighah Wa bi hadih Surah InsyaAllah Taib Ini cara untuk Berta'aruf Karena di Grup WA Ada yang Meminta request Untuk Sama-sama Berta'aruf Artinya untuk Perkenalan Dengan berbahasa Arab Kita cukup Ini saja dulu Ada nama Ismi Saya dari mana Dari Misalkan Jakarta Atau seterusnya Atau dari Ada yang dari Bau-bau Ada yang dari Malaysia Askunu Fi Saya tinggal Domicili Ini biasanya Lebih kepada Tempat yang sekarang Misalkan saya Tinggal di Daerah Di desa Bahkan di desa Kepayang Jadi Askunu Fi Koryah Desa itu Koryah Askunu Fi Koryati Kepayang Kalau di kota Berarti Fi Madinah Fi Madinah Omri Umurnya Umur saya Wahid Wa thalathuna Aman Jadi di belakang Bisa pakai Aman Tahun Atau bisa juga Memakai Sana Wahidatun Wa thalathuna Sana Bisa demikian Hiwayati Mamanah Hiwayah Hobi Hobi Hiwayati Ar-Riyadh Ar-Riyadh Baik Mihnati Mihnati Mamanah Mihnah Profesi 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 Pekerjaan Saya Ini sudah ada Di sini Profesi Adalah Seorang Guru Naib Inilah Perkenalan Mindi Dari saya Wasyukran Dan terima kasih Tayyip Tahunnya bisa ditanyakan Kalau belum pas Mungkin Ibu Rahma Daib Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ismahulian U'arrib Ismahulian U'arrib Ismi Rahmadini Jawa Syarqiyah Baik Ya As kuno fi mojokirto Umri isa wa ishruna Aman Aaw sanatan Hiwayati Maa Yemkin kiro'a wa Tasawuk Oh taib Al hiwayat Al hiwayat Taib Mihna Maa minatuk Talibah 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 Masya Allah Barak Allah Masya Allah Min mojokirto Min mojokirto Taib Siapa berikutnya silahkan Bu Rahma ya tadi ya Taib Fadal Bikulil muha'wal insya Allah Ismahuli Ismahuli Izinkan saya Ismahuli Izinkan saya Anu'arifalakum Nafsi Untuk memperkenalkan diri Kepada kalian Saya memperkenalkan Saya memperkenalkan kepada kalian Ya Naam Fadal Ahmad Sobari Tuhawil Naam 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 Insya Allah Fadal Ismahuli Ismahuli Anu'arif 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 Anu'arifalakum Nafsi Ismi Ahmad Sobari Anu'arifalakum Anu'arifalakum Jawa'arifalakum Askunu Fik Cikampek Fikoriyatul Cikampek Umri Ismahuli Ismahuli Washalasuna aaman Hiwayati Riyadhah Wa Korat Koratul Kitab Mihnati Mudaris Wa Apa Dagang ya Apa dagang Tajir 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 Ada tajir online Allah Ha Tajir Mini Wa shukran InsyaAllah Hada Sahabi Hada Hada Akhir Najir Mada online Ma mana Online Alin 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 Baik, barakallah fix it. Baik, siapa lagi yang ingin mencoba? Pak Rusli? Baik, Pak Rusli? Baik, terfotol? Berkenalan, 6. Boleh dimulai? Ya, ismu Amin Bakasar. Ismu Askunufi Jalan Sinasara, Sulawesi Selatan. Mu'ridu Omri. 43? 42, Ustaz. Omri. Umri. 6. Berapa, Pak? Ya, 42, Ustaz. 42, ya? Isnani wa'arba'un. Isnani wa'arba'un. Isnani wa'arba'un. Baik, lanjutkan. Hiwayati? Hiwayati membaca, ikhra. Al-qira'ah. And tennis, Ustaz. Ya. Oh, baik. Oh. Al-qura. Mada? Al-tawila. Ya. Baik, insyaAllah. Mi'nati? Jurnalis. Jurnalis. Al-Muhawi, ya? Jurnalis. Oh, Al-Ya. Baik. Ya, ya. Baik, baik. Baik, Barakalofiq. Pak Rusli, MasyaAllah. Jurnalis ini. Luar biasa, ya? Ada berbagai profesi, insyaAllah. Baik, Barakalofiq, Pak Rusli. Baik. Siapa lagi? Ini mencoba. Pak Rusli. Tafad Doli. Ibu mana nih? Sulasmi. Oh, baik. Baik, baik. Silahkan, Ibu. Ibu. Ismahuli an u'arifalakum nafsi. Ismi Sulasmi. Ana Min Yogyakarta. Askunu Fi Koryati Sidorjo Kasian Bantul. Ummering Sitatun Wa Arbauna, maya. 46 Ustadz. Berapa itu? Iya, iya. Taip. 6. Sitatun Warbaun. Atau Situn Warbauna. Taip. Ya, betul. Betul. Terus. Iwayati. Belajar itu apa, ya? Belajar? Iwayati. Suka. Suka. Ini belajar, ya. Belajar apa saja, gitu. Oh, iya. Ata'alum. Ata'alum. Masya Allah. Mihnati. PNS gitu apa itu? PNS, ya. Bahasa Arabnya apa, ya? Ada yang tahu PNS Bahasa Arabnya? Muadduf. Muadduf. Muadduf al-hukumi. Muadduf al-hukumi, ya. Muadduf. Aum, muaddufah al-hukumi, ya, ibu, ya. Jadi, pegawai negeri. Al-muaddufah al-hukumi, ya. Muadduf itu pegawai hukumi, ya, negeri. Itu sudah benar. Baik. Mihnati. Al-muaddufah al-muaddufah al-hukumi, ya. Baik. Pegawai negeri. Tadi Pak Rusli, ya. Pak Rusli sebagai, apa tadi, jurnalis, ya. Sohafi, ya. Sohafiyun. Sohafi, jurnalis. Baik. Siapa lagi yang ingin mencoba, silahkan. Masih ada waktunya. Nama, Ustaz. Ibu. Triniarsih. Oh, tayyip. Ibu, teribu. Ismahuli enu'arifah nafsi lakum. Ismil Kamil Rahmani Triniarsih. Tunah Dunani Asih. Anamin Jakarta. Askunuf di Jakarta. Hiwayati, kiratwa, Quran, majalah, wal-kitabah. Umri, arba'ah, wa arba'un, aman. Insya'Allah. Minnati, mo'adzah, si Manulah Indonesia. Manulah Indonesia. Manulah Indonesia. Manulah. Manulah. Oh, Manulah. Manulah, tayyip. Masya'Allah, Masya'Allah. Baik. Barakalawah, Fik. Baik. Afan. Insya'Allah, Ibu. Teribu. 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 Siapa lagi? Masih ada waktunya ini? Iman coba. Apa ini yang belum ini? Pak Abdul Karim? Mujud? Naam, Tad. Taib. Mujud. Adal. Anda, masyghul? Taib. Maafadal. Naam. Kuli anu arif lakum nafsi. Ismi Abdul Karim. Ana min Sinjai, Shilouisi, Janubiah. Asekunu fi Bontang, Kalimantan, Sharkia. Umri khamsu wa arba'ina aaman. Hiwayati al-riyadah, al-rihlah. Wa mihnati tajir. Tajir, masy'Allah. Ada. Boleh? Manya sedikit. Naam. Ada. Bahasa Arabnya tahun 204 Hijriah itu, tertulis disitu, sanata arba'i wa mi'atain. Ya, mana pun harus sanata arba'in atau arba'u wa mi'atain? Oh, 240 Hijriah ya? 204 Hijriah. Oh, 204. Baik. Jadi, mi'ahnya bisa didepankan, bisa dibelakangkan. Bisa. Sanah mi'ah wa arba'ah, atau sanah arba' ba'nda mi'ah. Gitu ya. Arba'u. Tapi arba'unya arba'in atau arba'u, Ustaz? Arba'u. Arba'u. Tapi kalau didepannya fi, berarti arba'i. Oh, enak. Arba'i mi'ah. Fil'ah, gitu ya. Kalau dia sebut disitu saja, kan disebut tahun wafatnya Limah Musyafi, dia sebut di bajau. Itu apa? Sanata arba'i. Arba'a. Sanata arba'a. Arba'a. Arba'u wa arba'um mi'atain. Boleh. Atau sanah mi'ahnya didepankan boleh juga. Arba'u. Barakallah, Fik. Pak Abdul Karim. Ini. Luar biasa ya. Jadi semangatnya, usianya begitu luar biasa, tapi semangatnya masih semangat sekali ya untuk belajar bahasa. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Siapa nih yang belum lagi nih? Pak Ikhwan. Mujud Pak Ikhwan. Pak Ikhwan. Takutlah. Takutlah, masih ada waktunya ya. Takutlah. Pak. Baik. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirroh. Terima kasih. 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 Al-Quran. Mi'nati. Ibu. Ibu. Ibu rumah tangga. Rumah tangga. Ustadz. Rabbatul. Rabbatul Baiti. Manjil. Atau Manjil boleh. Nanti untuk materinya Ibu Nur Sudah kita sampaikan dari awal Karena waktu ini sudah mau habis Jadi mohon maaf Nanti saya bagikan ke grup Jadi untuk tugasnya Ini setiap hari Jadi setiap kali ada materi Kita ada tugasnya Bapak Ibu Silahkan diusahakan Setiap hari Kalaupun waktunya belum memungkinkan Boleh nanti di hari yang lain Tidak apa-apa Yang penting berusaha Ini mufrat diafalkan Mufratnya dengan contohnya Dan juga praktek untuk Al-Muhadasa Al-Muhadasa dipraktekan ya Bapak Ibu Direkam Dengan keluarga atau dengan Orang terdekat Bapak Ibu semuanya Baik Kita cukupkan ya Bapak Ibu Kita sudah InsyaAllah pada pertemuan berikutnya Kita berjumpa lagi Barakallahu fikum jami'an Narakum fil khair Fil siha wal afi InsyaAllah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu semuanya Terima kasih Bapak Ibu semuanya Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya